ma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak yang saya cintai pada kesempatan hari ini pak nur mau membahas tentang konsep usaha daya dan energi anak-anak untuk mengetahui sejauh mana materi yang harus kita kuasai maka alangkah baiknya saya mulai dari membacakan indikator ada beberapa indikator yang perlu anda ketahui para sesuai ketahui, yang pertama adalah konsep usaha sebagai hasil kali gaya dan perpindahan dibuktikan melalui persamaan matematis yang kedua usaha yang dilakukan sama dengan perubahan energi kinetik pada benda dihitung dengan menggunakan rumus kemudian yang ketiga energi potensial gravitasi dan energi potensial listrik dibandingkan secara kuantitatif kita mulai membicarakan tentang usaha dalam fisika kata usaha memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari usaha diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia tanpa melihat hasilnya misalkan saja saya ingin bekerja keras belajar supaya mendapatkan nilai 8 ternyata saya hanya mendapatkan 7,5 capaian 8 yang belum tercapai itu pun kita sudah dinamakan melakukan usaha itu kalau dalam kehidupan sehari-hari sedangkan dalam fisika didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah jadi dalam hal ini usaha itu akan mempunyai nilai apabila ada perpindahan kalau perpindahannya 0 nanti dikatakan tidak melakukan usaha karena usahanya memang hasilnya 0 yang pertama adalah usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahannya kalau kamu lihat ini ada sebuah gambar seorang yang menarik sebuah kotak agak besar yang memiliki gaya F dan ternyata menempuh jarak S kamu lihat dari posisi awal sampai dengan posisi akhir pada gambar papat 4.1 terlihat seorang sedang menarik kotak dengan gaya konstan F yang menyebabkan kotak berpindah sejauh S secara matematis usaha yang dilakukan orang tersebut adalah work as force dot speech atau W sama dengan F kali S dalam hal ini F itu adalah gaya satuannya Newton speech adalah perpindahan satuannya meter dan work dan work adalah usaha sebagai contoh soal sebuah benda dengan masa 10 kg berada di atas lantai yang licin benda ditarik oleh sebuah mobil direk dengan gaya sebesar F sama dengan 25 Newton sehingga benda bergeser sejauh 4 meter berapakah besar usaha yang dilakukan gaya F pada benda diketahui M sama dengan 10 kg F emasanya 10 kg F nya adalah 25 Newton dan S nya sama dengan 4 meter ditanya W kemudian kalau kita jawab W sama dengan F kali S 25 Newton dikalikan dengan 4 meter sama dengan 100 Newton meter atau bisa ditulis sebagai juli untuk selanjutnya anak-anak silahkan kerjakan latihan berikut ini dan untuk selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat Barakallahu Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati